Menaklukan kota sihir jilid lima. Pang Hui Beng sebenarnya tidak sabar melihat lamanya usaha mendobrak pintu itu. Ingin ia melompati tembok, lalu membuka palangnya dari dalam, tapi hal itu berarti ia membuka kedoknya sendiri. Yang bisa dilakukannya, ia pura-pura ikut menyodokkan balok itu bersama-sama orang lain, namun ia menyalurkan kekuatannya meskipun tidak dengan menyolok. Maka dalam dua sodokan lagi, terpentanglah pintu depan kubil itu. Orang-orang menyerbu masuk. Tangkap penculik. Hancurkan sarang penjahat yang berkedok tempat suci ini. Bakar. Jangan dulu. Temukan dulu orang-orang yang diculik. Namun begitu orang-orang itu melangkah masuk, pintu tertutup sendiri, lalu di halaman rumah. Itu tiba-tiba berhembus angin amat dingin sehingga keadaan jadi gelap gulita biarpun di siang hari bolong. Orang-orang berteriak-teriak panik, memejamkan metu sebab debu dan pasir beterbangan naik. Dan sekalipun metu sudah ditutup tetapi kulit wajah tidak terselamatkan dari tusukan pasir terbang yang membuat perih. Bahkan anginnya menghebat sehingga kayu-kayu yang agak besar pun mulai terangkat dan seolah mengebuki orang-orang itu. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang peklian HWE yang menyusup di antara orang-orang itu pun menakut-nakuti orang-orang dengan teriakan mereka. Kita akan binasa di sini kalau tidak cepat-cepat keluar. Ya. Ini tempat suci yang tidak boleh diterobos semaunya saja. Ayo keluar. Pintunya terkancing, tak bisa dibuka celaka. Dewa-dewa benar-benar mengutuk. Kita. Melawan kita. Namun Panghwi Beng semakin yakin bahwa tempat ini benar-benar salah satu pos rahasia peklian HWE. Kemampuan gaib untuk mendatangkan angin semacam ini adalah salah satu ciri khas peklian HWE di utara maupun peklian HWE di selatan ini. Panghwi Beng tidak mau kehilangan kesempatan untuk membongkar tempat ini dengan memanfaatkan orang-orang kalap ini. Maka Panghwi Beng juga takkan membiarkan orang-orang ini menjadi kalap ketakutan. Di tengah-tengah hiruk-pikuk orang-orang itu, Panghwi Beng tiba-tiba ingat cerita atasannya, Jenderal Wan Lui, ketika Jenderal Kesayangan Kaisar Kian Leong itu menceritakan pengalamannya ketika menyusup ke tengah-tengah orang-orang peklian Kau dulu, cerita yang disengaja dibekalkan kepada para bawahannya yang akan bertugas di Lemkoan. Menurut cerita Jenderal Wan, kebanyakan ilmu gaib peklian Kau maupun peklian HWE bisa dibuyarkan dengan menyiramkan darah hewan-hewan berbulu hitam. Entah kuda hitam, sapi hitam, kambing kita, anjing hitam, kucing hitam, ayam hitam, pokoknya yang serba hitam. Namun di tempat dan waktu itu sudah tentu tidak ada benda itu di situ, tetapi Panghwi Beng ingat petunjuk lain dari Jenderalnya. Gigit lidah sedikit sehingga berdarah, lalu semiurkan darahnya bersama ludah. Itulah yang bisa dilakukan saat itu, dan Panghwi Beng melakukannya. Angin tiba-tiba meredah, Panghwi Beng kegirangan dan berteriak kepada orang-orang, jangan khawatir, teman-teman. Gigit sedikit lidah kalian dan ludahkan darahnya ke segala arah. Orang-orang peklian HWE di antara orang-orang itu terkejut. Mereka makin yakin bahwa si tukang pangsit ini bukan orang sembarangan, melainkan orang yang mengerti mematahkan ilmu gaip peklian HWE, entah sampai di mana mengertinya. Memang tidak semua ilmu gaip peklian HWE bisa dipatahkan hanya dengan meludahkan darah. Beberapa ilmu tingkat tinggi seperti ilmu metuk ketiga misalnya, tidak akan punah hanya dengan care ini. Sementara, beberapa orang mulai mempraktekkan petunjuk Panghwi Beng tadi. Dan mulailah orang-orang meludah-ludah darah ke sana kemari, dan angin aneh itu pun terdah. Beberapa orang masih menggosok-gosok matanya yang tadi kelilipan pasir, atau minta tolong teman untuk meniupkan pasir dari matanya. Panghwi Beng membangkitkan semangat orang-orang itu, lihat, ternyata segala macam ilmu siluman tidak mempan terhadap kita, karena niat baik kita diberkai yang kuasa. Ayo maju terus. Kobaran api semangat yang dinyalakan Panghwi Beng itu ditambahi minyak oleh beberapa orang, terutama sanak keluarga dari orang-orang yang diculik. Benar. Yang maha kuasa di pihak kita. Ayo kita geledah sarang penculik ini. Begitulah Panghwi Beng berhasil menunggangi semangat menhakim sendiri itu untuk tujuannya sendiri. Orang-orang itu menerobos ke bagian dalam kuil. Namun di aula, di mana ditaruh arca Buddha dan para bodhisattva yang digunakan sebagai kedok oleh penghuni-penghuni kuil itu, orang-orang tidak berani melakukan perusakan. Bahkan beberapa orang yang cukup beragama menyempatkan sedetik untuk menghormat Buddha meski agak tergesa-gesa. Orang-orang itu lalu masuk melalui lorong-lorong di kiri kanan ruang sembahyang, dengan meringas mereka mengobrak-abrik perabotan kuil itu. Bahkan sampai ke dapur, kakus, gudang dan lain-lain tempat juga tidak luput dari amukan masa. Tetapi orang-orang itu tidak melihat satu batang hidung pun dari penghuni-penghuni kuil itu. Namun mereka yakin bahwa kuil itu memang sudah menjadi sarang penculik, sebab di bagian belakang kuil mereka menemukan patung kecil Dewa Api Ahusa yang ukirannya bergaya persia. Kemarahan orang-orang itu jadinya masih kurang tersalur, maka ketika ada seorang yang berteriak, menganjurkan untuk membakar, maka yang lain-lainnya pun bersorak setuju. Tentu saja anggota-anggota peklian HWE yang ada di tengah-tengah orang-orang itu tidak ikut setuju, namun mereka yang cuma beberapa gelintir itu merasa tidak berdaya mencegah langkah orang banyak yang tengah beringas itu. Bisa-bisa mampus dicincang. Tetapi mereka juga semakin memperhatikan Pang Hui Beng yang mereka curigai sebagai semi lirangin. Dengan kode-kode rahasia satu sama lain, orang-orang peklian HWE yang di antara orang banyak itu menetapkan untuk memberi perhatian lebih kepada Pang Hui Beng. Begitulah. Orang-orang itu menumpuk-numpuk banyak perabotan kayu di dalam kuil, lalu menyalakannya, setelah itu mereka berlarian keluar. Sekejap. Kemudian kuil kecil tak berfernama itu sudah menjadi api unggun raksasa, dan orang-orang yang marah itu menyorakinya. Tetapi Pang Hui Beng kecewa. Ia tidak sedikit pun berhasil menemukan sesuatu yang berarti untuk menyingkap selubung peklian HWE. Patung dewa api kecil yang sudah diremuk dan diinjak-injak masa itu sama sekali tidak memiliki nilai keterangan. Orang banyak yang sedang menyoraki nasib sialkuil kecil itu berlarian bubar ketika sebuah pasukan pemerintah berlari-lari mendekati. Pang Hui Beng ikut bubar, memasuki sebuah lorong. Seseorang berlari-lari di sebelahnya, dan Pang Hui Beng tidak terlalu menggubrisnya, toh di gang itu ada belasan orang lagi yang sedang berlari-lari menghindari serdadu kerajaan. Di suatu tempat yang dirasa aman dari kejaran serdadu pemerintah, orang-orang pun berhenti berlari, bersandar tembok sambil terengah-engah memperbaiki napas. Pang Hui Beng pun pura-pura ikut terengah-engah, meski sebagai prajurit istana pilihan, lari seperti tadi tidak berarti apa-apa baginya. Sudah pergi kah serdadu-serdadu itu? Seseorang menjengukkan kepalanya dengan takut-takut di mulut gang, lalu melapor kepada kawan-kawannya dalam gang, sudah tidak kelihatan satupun orangnya. Mungkin mereka lebih sibuk dengan api, sebelum merambat ke rumah-rumah lain di sekitar kuil. Eh, kemana kira-kira kaburnya kawanan penculik itu? Mungkin mereka sudah tahu kita akan mendatangi mereka, lalu mereka kabur duluan. Tetapi benarkah kuil itu adalah sarang penculik? Agaknya benar. Kalau penghuni kuil itu tidak bersalah, kenapa mereka kabur ketakutan? Kalau tidak bersalah, tidak perlu lari bukan? Ya. Alasan kedua, kenapa dalam sebuah kuil budis ada patung aneh itu? Lalu bagaimana kira-kira nasib orang-orang yang diculik itu? Kita kasihan kepada mereka, dan sebisa-bisa akan membantu menemukan mereka. Kalau kita lihat, atau dengar sesuatu yang mencurigakan, kita harus saling memberitahu. Bagaimana dengan caranya? Kita bertempat tinggal di kampung yang berbeda-beda. Pokoknya hubungi saja kampung nelayan dan kampung tempat arfak kembar itu diculik. Benar. Kita orang-orang kecil ini harus tolong menolong satu sama lain. Kalau tidak, siapa akan menolong kita? Ya. Selama ini keadaan aman tenteram, sekarang kenapa tiba-tiba ada penculikan segala? Mungkinkah, ada suatu golongan penyembah setan akan mengadakan upacara pengorbanan manusia seperti beberapa tahun yang lalu? Entahlah. Yang penting, kita harus saling membantu. Meski belum ada keluarga kita yang jadi korban, tetapi kita tidak akan menunggu itu terjadi, dan mudah-mudahan penculik-penculiknya segera tertangkap. Begitulah, dengan kesepakatan untuk saling menolong, orang-orang itu berpisahan satu sama lain. Panghui Beng diam-diam senang juga. Ia jadi memperoleh dua stasiun berita, yaitu di kampung. Nelayan di dan kampung tempat anak kembar yang diculik itu. Ketempat-tempat itulah semua keterangan akan bermuara, meski untuk menggunakannya Panghui Beng masih harus menyaringnya lagi. Malam harinya, selesai berjualan mie pangsit berkeliling, suatu pekerjaan yang sesungguhnya hanya untuk menyelubungi maksudnya yang sebenarnya, yaitu mengamat-amati keadaan dan untuk tetap mengadakan hubungan rahasia dengan teman-temannya di tempat-tempat tertentu. Seperti dengan Kui Tek Lem, Lo Lem Hong, Oh Tong Peng dan kedua pengiringnya. Mipangsit bikinan Panghui Beng ini, Panghui Beng sendiri bahkan tidak doyan. Maka bisa ditebak kalau orang lain pun jarang yang doyan. Itulah sebabnya Panghui Beng selalu pulang larut malam di rumah kecil yang disewanya di tengah kota bawah Lemkoan dengan dagangan yang hampir tidak berkurang dan akan menjadi basi keesokan paginya. Tetapi Panghui Beng tidak peduli, karena memang bukan itulah tujuannya. Begitu pula malam itu, selesai keliling kota, Panghui Beng memikul pikulannya memasuki gang gelap. Berbau air kencing, gang tempat rumah sewaannya berada. Sengaja ia memilih tempat macam itu untuk mengamankan samarannya. Hidup di kalangan bawah menghasilkan lebih banyak keterangan tentang berbagai situasi. Namun begitu melangkah di tikungan gang, sebatang pentung tiba-tiba menyambar kepalanya. Deru ayunan pentung itu berat, menandakan penyerangnya bertenaga kuat. Dalam keadaan antara mati hidup demikian, Panghui Beng tidak dapat terus berpura-pura sebagai penjual memipangsit yang tak berdaya, atau kepalanya bakal retak. Maka dengan cepat Panghui Beng menunduk dan menaruh pikulannya, dan menyurut mundur lewat bawah bambu pikulan dengan gerakan mirip kura-kura menyurutkan kepala. Sambaran pentung itu cepat, tetapi penghindaran Panghui Beng lebih cepat lagi. Pentung itu hanya menghantam bagian tengah bambu pikulan Mipangsit, dan ternyata bambu pikulan itu bukan bambu biasa. Bambu itu tidak patah, melainkan mementalkan pentung yang menimpanya sehingga penyerang dengan pentung itu hampir saja mementung mukanya sendiri. Kemudian ternyata penyerang Panghui Beng tidak satu orang. Di depannya kelihatan bayangan dua orang, yang satu memegang pentung dan yang sudah menyerangnya tadi, yang satu lagi kelihatannya memegang senjata sejenis rantai, jenis senjata yang agak merepotkan di malam gelap itu. Kemudian di belakangnya muncul pula dua orang. Satu senjata pentung pula, satu lagi memegang sepasang belati. Panghui Beng jadinya terjepit di tengah-tengah gang sempit itu. Ia tidak tahu seberapa kekuatan keempat orang itu, maka ia tidak mau ambil resiko. Dengan gerak cepat, Panghui Beng merenggut kayu pikulan mi pangsitnya, lepas dari pikulannya. Lalu ia berdiri dalam posisi bersiaga yang dapat mengawasi kedua arah, dengan punggung merapat ke salah satu dinding pembatas gang. Pikulan bambu dipegang dengan dua tangan agak di tengah-tengah. Ikut kami geram si pembawa rantai. Siapa kalian? Dan kenapa aku harus ikut kalian? Jangan banyak cakap. Lakukan saja perintah kami. Tidak. Kalau begitu, kami akan bertindak keras kepadamu. Semau kalianlah. Dua pemegang pentung bergerak serempak dari dua arah, seolah mereka digerakkan hanya oleh satu otak. Dan serangan mereka pun menutup kemungkinan atas bawah. Yang satu mengempelang kepala, yang lain menyerampang sebatas lutut. Di gang sempit itu, di mana kalau dua orang berjalan kaki berpapasan haruslah keduanya memiringkan tubuhnya supaya bisa lewat. Penghadang-penghadang Panghwi Beng itu sudah memperhitungkan akan menjepit Panghwi Beng dari arah depan dan belakang. Cuma mereka melupakan satu arah yang masih terbuka buat Panghwi Beng, yaitu atas. Dan arah inilah yang diarah Panghwi Beng untuk meloloskan dirinya. Begitu serangan datang, sekuatnya ia jejakkan kaki ke tanah, kemudian kedua kakinya terpentang menahan tembok di kiri kanannya sehingga tubuhnya sekarang di atas lawan-lawannya. Berbareng dengan kayu pikulannya yang sekarang ganti mementung ke kepala lawan-lawannya. Salah seorang lawan juga melompat ke atas dan mementangkan kaki menahan tembok, dengan rantainya ia hendak melibat leher Panghwi Beng dari arah belakang, sebab posisinya ada di belakang Panghwi Beng. Panghwi Beng tidak meihat namun mendengar deru angin serangan lawannya, dan caranya menghindar adalah memerosotkan tubuhnya kembali ke bawah tembok. Sambil meluncur turun, kayu pikulannya juga menyodok ke belakang lewat ketiak tanpa melihat. Namun ujung kayu pikulannya tepat menyodok ke tengah-tengah dari sepasang kaki lawan yang terpentang itu, alias tempat di mana pusaka kaum lelaki tersimpan. Orang itu meraung kesakitan dan terbanting jatuh ke tanah, menggeloser di tanah sambil merintih-rintih dan sepasang telapak tangan mendekat selangkangannya. Sudah tentu ia tidak bisa lagi ambil bagian dalam pertempuran. Namun pertempuran tetap berlangsung tanpa dia. Masih ada dua pemegang pentung dan satu pemegang sepasang belati yang siap mencelakakan Panghwi Beng bila ada kesempatan. Tetapi prajurit pilihan dari istana yang menyamar sebagai Bakwi Mipangsit ini ternyata memang kelewat tangguh buat ketiga lawannya yang salah menghitung kekuatannya. Apalagi, Panghwi Beng dengan suatu lompatan bak belalang, berhasil mengubah posisinya. Kini tiga sisa lawannya itu tidak berada di dua arah, melainkan berkumpul di satu arah di gang sempit itu sehingga lebih gampang dihadapi. Karena sempitnya gang, maka di pihak lawan tidak bisa maju serempak semuanya. Paling banyak hanya dua, dan yang satu harus antri di belakang. Dan karena tidak ada satu pun dari tiga lawan itu yang mampu melompat seperti Panghwi Beng tadi, maka posisi itu tidak berubah. Kini Panghwi Beng menggerakkan kayu pikulannya bagaikan toya dan menggempur dengan sengit. Ia bernafsu meringkus setidak-tidaknya seorang dari ketiga lawannya itu, agar bisa ditanyai tentang rahasia-rahasia pekelian HWE. Begitulah ia mendesak dengan sengit. Begitulah, menurut anggapan Panghwi Beng secara teori ilmu silat, ia merasa sudah unggul di atas angin. Ia merasa sudah berhak membayangkan perolahan kemenangan yang gemilang, dan semangatnya pun berkobar. Cuma saja Panghwi Beng lupa satu hal. Berurusan dengan orang-orang pekelian HWE atau pekelian KAU, berarti berurusan tidak hanya dengan perkara-perkara yang kelihatan oleh metawadak. Melainkan juga berurusan dengan hal-hal yang bersangkut pautret dengan alam GEP yang tidak terlihat oleh metawadak kebanyakan orang. Alam yang sering disebut alam tidak nyata padahal sama nyatanya dengan alam yang tertangkap metawadak. Demikianlah, penyerang Panghwi Beng yang secara teori silat tidak mendapat tempat di garis depan karena sempitnya gang itu, ternyata tidak tinggal diam. Alam mengeluarkan guntingan-guntingan kertas kuning dari dalam bajunya. Helai-helai kertas kuning yang sudah digunting dalam bermacam-macam bentuk makhluk hidup. Ada manusia, dan kebau, ular, naga, bahkan salah satu helayan kertas itu digunting dalam bentuk kuda sembrani, juga ular bersayap. Sepintas seperti hasil karya anak kecil yang lagi senang-senangnya bermain gunting dan kertas. Orang itu berkemak kemik membaca doa, makhluk-makhluk dari guntingan kertas itu dipegang di kedua telapak tangannya, lalu tiba-tiba kertas-kertas itu menyala dan dalam sekejap menjadi abu, entah dari mana apinya. Abu-abu itu ditebarkannya di langit yang kelam. Biarpun Pang Hui Beng sedang menghadapi dua lawan, tetapi perbuatan orang ketiga yang berada di belakang kedua lawannya yang lain itu tidak lepas dari pandangannya. Sekilas dilihatnya cahaya api, lalu abu kertas yang ditaburkan ke udara. Hati Pang Hui Beng bercekat, sadar bahwa lawan-lawannya siap melakukan sesuatu yang aneh, dan sekaligus ia juga mulai tahu kalau lawan-lawannya itu pastilah orang-orang peklian HWE. Mungkin malam ini mereka bertindak sebagai kelanjutan dari peristiwa siang tadi, di mana Pang Hui Beng menjadi penggerak orang-orang yang membakar pos rahasia peklian HWE itu. Namun Pang Hui Beng tidak gentar. Pikirnya, kalau bangsat-bangsat peklian HWE ini mau aneh-aneh, aku pun masih punya senjata penangkal yang manjur. Ludah berdarah. Meski ia tahu bahwa dengan ilmu ludah berdarahnya maka dalam beberapa hari mendatang, lidahnya akan banyak menderita luka-luka kecil semacam sariawan yang bakal mengganggu kenikmatan makannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba angin malam yang semula bertiup biasa-biasa saja, mulai meningkat. Semakin kencang dan semacam dingin mengiris kulit, debu dan dedaunan kering di tanah mulai terangkat. Pang Hui Beng tertawa mengejek, Hem, kalian sudah membuka kedok kalian sendiri, bahwa kalian adalah bangsat-bangsat teratai putih. Dan kalian belum jemuh juga mengulang-ulang permainan kalian yang tidak ada gunanya ini. Lihat sajalah, anjing mancu geram salah seorang lawannya. Istilah anjing mancu biasa digunakan oleh penentang-penentang pemerintah terhadap orang-orang yang bekerja bagi pemerintah. Pang Hui Beng panas hatinya. Tiba-tiba ia kerahkan semangatnya dan serangan dengan kayu pikulannya meningkat tajam secara mendadak. Kedua lawannya yang sama-sama bersenjata pentung, yang dalam kemahiran silat memang jauh di bawah si semilir angin Pang Hui Beng, segera saja kedodoran dalam serangan maupun pertahanan mereka. Dalam suatu gebrakan, salah seorang dari mereka kehilangan pentungan yang mencelat ke udara, lepas dari tangan, karena pergelangan tangannya kena sabetan kayu pikulan Pang Hui Beng yang mencongkel dari bawah ke atas. Pada gebrakan berikutnya, lawan Pang Hui Beng yang seorang lagi kena gebuk dengkulnya sehingga ia langsung jatuh berlutut karena sebelah kakinya tidak lagi mampu menahan bobot tubuhnya. Pang Hui Beng sudah diambang kemenangan. Menurut teori silat. Tetapi suatu yang bukan dari teori silat pun muncul di gelanggang dan menghambat kemenangan Pang Hui Beng. Yaitu angin yang semakin tajam dan kencang itu, yang dirasakan hanya oleh Pang Hui Beng saja, namun tidak oleh lawan-lawannya. Namun Pang Hui Beng masih meremehkannya. Masih percaya keampuhan ludah berdarahnya. Dan ketika ia sudah merasa cukup terganggu oleh angin itu, ia benar-benar menggigit sedikit lidahnya dan meludahkannya ke udara. Ternyata urusan geb yang dihadapinya kali ini tidak sama dengan yang dihadapinya di kelenteng pos rahasia Pek IAN HWE itu. Angin dingin dan kencang tidak segera reda, bahkan di depan Pang Hui Beng tiba-tiba saja muncul seorang lelaki berbaju kuning dan bersenjata pedang, entah dari mana datangnya, yang langsung saja menempur Pang Hui Beng dengan sengit. Yang membuat Pang Hui Beng mau tidak mau jadi bergidik, ialah ketika melihat wajah orang yang menjadi lawan barunya itu. Wajah itu bukan wajah sesuatu yang hidup. Wajah itu seolah-olah hanyalah selembar kertas yang digambari sepasang metu dan hidung serta mulut oleh seorang anak kecil yang baru belajar menggambar. Dan wajah semacam itu bukan topeng, melainkan wajah asli lawan Pang Hui Beng ini. Dan ternyata lawan-lawan Pang Hui Beng yang terdahulu, yaitu lawan-lawan yang normal, sepenuhnya mempercayakan perlawanan kepada orang baru berbaju kuning yang entah dari mana datangnya itu. Buktinya mereka mundur menjauhi gelanggang sambil membawa kawan mereka yang cedera tadi, dan mereka membiarkan si baju kuning bertarung dengan Pang Hui Beng sendirian. Perkelahian berlangsung sengit, pedang melawan pikulan bambu saling menyambar dengan cepat dan bertenaga. Mulanya Pang Hui Beng menyangka, biarpun lawan baru ini bertampang ganjil, tetapi hanyalah manusia biasa. Ia beranggapan begitu, sampai ia temukan beberapa keganjilan selain wajahnya. Pertama, kalau orang normal bergerak-gerak beberapa menit saja pastilah akan keluar keringatnya, ternyata orang ini tidak berkeringat sama sekali, kalau orang-orang normal bertarung 10. Gebrak saja, setidak-tidaknya pasti terdengar dengus napasnya, tetapi orang ini tidak, bahkan agaknya ia tidak bernapas. Ketiga, orang baju kuning itu seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh daya tarik bumi, sering ia terapung-apung di udara kosong seperti berjejak di atas tanah saja. Maka Pang Hui Beng pun mulai ragu-ragu, lawannya ini manusia, atau hantu. Dan Pang Hui Beng mulai menyadari, memahami, memaklumi, kenapa kedua orang rekannya sesama prajurit Sandi Istana yang berhasil menyusup masuk ke dalam peklian HWE, yaitu Kui Tek Lem dan Lol Lem Hong, menceritakan pengalaman ganjil mereka dengan ada bersungguh-sungguh, tidak berkelakar. Meskipun demikian, Pang Hui Beng yang bernyali besar itu tidak menjadi gentar. Ia memang sudah siap mental. Sejak berangkat dari Pak Hia, ia sudah diberi pesan oleh General Wan Lui, atasannya, bahwa berurusan dengan kaum teratai putih berarti akan berurusan juga dengan hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Begitulah, namun Pang Hui Beng tetap tidak gentar. Untuk membesarkan hatinya sendiri, ia membentak keras-keras, entah kau ini manusia atau siluman, aku tetap akan menghajarmu. Dan kenyataannya sungguh tidak gampang menghajar lawan yang aneh ini. Meski lawan ini sering kena gebukan karena ilmu silatnya tidak karuan, tetapi tubuhnya seakan-akan karung beras. Gebukan-gebukan keras Pang Hui Beng tidak berbekas sedikitpun di tubuhnya, setiap kali ia melompat bangkit kembali dan menyerbu dengan garang. Dengan geraknya yang tidak keruan, gerak yang sekedar melompat-lompat dan menyabet-nyabetkan pedangnya secara ngawur tetapi amat berbahaya. Suatu ketika, Pang Hui Beng berhasil menyapukan kayu pikulannya mendatar menerpa pinggang orang itu. Sangat telak, dan Pang Hui Beng mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan sesuatu yang membuat seluruh tubuh Pang Hui Beng meremang pun terjadilah. Kayu pikulan Pang Hui Beng melintas lewat dan memutuskan pinggang orang itu, namun terdengar suara seperti kertas sirobek. Pang Hui Beng merasa aneh, tetapi lega, karena ia sudah memotong tubuh lawannya itu jadi dua meskipun tidak dapat menjelaskannya kenapa. Kayu pikulannya yang tumpul itu bisa memotong tubuh orang. Sekarang, betapapun besarnya nyali Pang Hui Beng, toh semangatnya terguncang juga. Sebab tubuh musuh yang terpotong itu, bagian atas dan bagian bawahnya ternyata bertempur sendiri-sendiri melawan Pang Hui Beng. Potongan atas, pinggang ke atas dengan pedang di tangannya, melayang-layang di udara dan tetap menyerang dengan ganas. Sementara potongan bawahnya juga menendang-nendang dengan gencar. Sekarang, betapapun besarnya nyali Pang Hui Beng, toh semangatnya terguncang juga. Sebab tubuh musuh yang terpotong itu, bagian atas dan bagian bawahnya ternyata bertempur sendiri-sendiri. Mau tak mau Pang Hui Beng berkeringat dingin. Waktu ia semakin kebingungan menghadapi lawan yang tidak bisa dibunuh itu, Pang Hui Beng mau tidak mau harus kembali mencoba sembiuran ludah berdarahnya. Namun ia tidak ingin lidahnya hancur sendiri karena digigiti sendiri terus, maka ia gigit ujung jari tangan kirinya sendiri sampai berdarah, dan darahnya dikemut dalam mulut, lalu pada suatu kesempatan disemburkan ke kedua potongan orang itu. Pang Hui Beng bersorak dalam hati ketika melihat kedua potongan jatuh ke tanah, dan menyusut menjadi bentuk aslinya yaitu guntingan kertas kuning yang terpotong dua. Namun kelegaan Pang Hui Beng tidak berumur lebih dari dua detik. Angin dingin dan kencang yang tadi sudah meredah, tiba-tiba sekarang berjangkit kembali. Baru saja Pang Hui Beng mengedipkan mata melindungi matanya dari pasir yang beterbangan, tahu-tahu ia sudah mendapat lawan baru. Bukan hanya satu, melainkan tiga sekaligus. Dan yang tiga ini adalah kuda, kerbau dan ular besar, tidak ada manusianya satupun. Ketiga hewan digang sesempit itu benar-benar merepotkan Pang Hui Beng. Maka kembali ia memeras tenaga habis-habisan menghadapi tiga makhluk itu. Ia harus sering melompat dan mementang kakinya menjejak tembok-tembok gang, sampai kakinya lama-lama terasa pegal juga. Dan ia tambah repot ketika tahu bahwa baik ular maupun kuda itu bisa terbang menyambar atau melompat tinggi. Tidak bisa tidak, akhirnya Pang Hui Beng harus kembali menggigit ujung telunjuk dan menyemburkan ludah lagi. Ketiga makhluk jadi-jadian itu pun kembali ke wujud asal berupa guntingan-guntingan kertas kuning. Namun tenaga Pang Hui Beng sudah terkuras hampir habis. Saat itulah tiga anggota peklian HWE tadi sudah menyerang, bahkan mereka menggunakan kabut beracun yang membuat Pang Hui Beng sempuyongan. Dan ia harus melepaskan kayu pikulannya ketika sebuah pentung lawannya menghantam pergelangan tangannya, dan pentung kedua menghantam tengkuknya dan merampas kesadarannya. Pang Hui Beng jatuh pingsan, setelah lebih dulu tenaganya diperas habis-habisan oleh makhluk-makhluk kertas dan kabut beracun lawannya. Keempat anggota peklian HWE itu, termasuk seorang yang tadi terpukul selangkangannya saling berpandangan. Seorang menggunakan kakinya menyentuh tubuh Pang Hui Beng untuk memastikan si semili rangin ini benar-benar pingsan. Ia pingsan. Memang itu yang dikehendaki Sanchu, Komandan Gunung. Ayo kita bawa dia kepada Sanchu. Malam itu Pang Hui Beng yang pingsan itu digotong ke rumah pemimpin cabang peklian HWE di Lemkoan itu, yaitu siowoktu yang sehari-harinya dikenal masyarakat sebagai pemilik toko obat yang ramah-tamah kepada siapapun. Namun di kalangan internpeklian HWE, si pemimpin cabang ini juga dijuluki Semgan Siang Seng atau Tuan Bermata Tiga. Pertama karena adanya benjolan kecil di tengah-tengah jidatnya yang mirip metuk ketiga itu, dan kedua karena ilmu gaib Semgan Hoatsut, sihir metuk ketiga, yang dikuasainya. Dengan ilmu sihirnya itu, siowoktu bisa menitipkan metuk ketiganya kepada orang lain tanpa disadari oleh orang itu, dan melalui metuk ketiga itu dia bisa ikut melihat apapun yang dilihat oleh orang yang dititipi itu. Pang Hui Beng yang pingsan itu pun digotong orang-orang peklian HWE tersebut ke kediaman siowoktu. Dibawa langsung ke sebuah ruangan rahasia yang bersuasana magis. Semalam suntuk Pang Hui Beng yang tidak sadar itu digarak menurut serangkaian acara gaib, dipasangi metuk ketiga. Menjelang dini hari, siowoktu memerintahkan orang-orangnya agar kembali membawa Pang Hui Beng keluar rumah dan meletakkannya kembali di tempat di mana ia dihadang. Tetapi siowoktu berpesan kepada orang-orangnya, hati-hati, jangan sampai kelihatan orang dan menimbulkan gelombang keributan lagi. Kera kerja yang kasar dari Wikong HWSO dan Fui Sesan ketika menculik calon korban, sudah cukup memusinkan aku. Jangan sampai muncul masalah baru. Orang-orang itu mengiakan pesan itu dengan sungguh-sungguh, kemudian dalam suasana berkabut di pagi yang sangat dini itu, mereka menggotong tubuh Pang Hui Beng lalu menaruhnya di gang tempat perkelahian semalam, dan ditinggalkannya begitu saja. Dinginnya ambun sisa malam membuat Pang Hui Beng sadar sebelum ada orang melewati gang itu. Ia menggeliat duduk, memijit-mijit tengkuknya dan pelipisnya, dan merasa heran menemukan dirinya masih berada di arna perkelahian semalam. Heran karena orang-orang peklian HWS semalam ternyata hanya membuatnya pingsan tetapi tidak mengapa-apakannya. Pang Hui Beng lalu mengambil kesimpulan sendiri, mungkin mereka hanya menghajarku sebagai peringatan agar tidak menghasut orang-orang lemkoan melawan peklian HWS. Mereka tidak ingin aku mati, sebab kalau mayatku ditemukan akan menimbulkan kemarahan orang-orang lemkoan. Dan kemungkinan pula mereka beium tahu kalau aku adalah agen kerajaan. Kalau mereka tahu, mustahil mereka membiarkan tubuhku tetap utus setelah jatuh ke tangan mereka. Tak terpikir oleh Pang Hui Beng tentang penitipan matu ketiga segala, tidak peduli ia sudah mendapat beberapa petunjuk tentang golongan teratai putih itu dari atasannya, Jenderal Wan Lui. Pang Hui Beng cuma merasa di tengah-tengah jidatnya ada sesuatu yang tidak enak, membuatnya risih, namun ketika ia merabah ke tempat itu ternyata tidak ada apa-apanya. Ia gosok-gosok dengan kuat, tetapi perasaan risih ini tidak hilang juga. Akhirnya Pang Hui Beng bosan sendiri, ia bangkit sambil menggerutu, ah, nanti lama-lama juga hilang sendiri. Ia bangkit dan mulai melangkah meninggalkan tempat itu, sambil memikir-mikir rencananya, Mulai besok, aku harus ganti penyamaran, bukan tukang jual pangsit lagi. Juga ganti bentuk wajah. Tetapi untuk hari ini aku masih harus menyamar sebagai tukang pangsit, kalau-kalau kawan-kawanku kebingungan mencari aku. Dan nanti malam harus aku kumpulkan kawan-kawanku di tempat biasanya, memberitahu perkembangan terbaru, siapa tahu kuitek lem atau lolem hal bisa mencium di mana beradanya orang-orang yang diculik itu. Hari itu Pang Hui Beng tetap berkeliling kota sebagai tukang pangsit, namun dengan lebih berhati-hati. Perkara sesuatu yang merisihkan yang seolah-olah bersembunyi di bawah kulit di tengah-tengah jedatnya, ia tidak menghiraukannya betul. Ia sempat menghubungi lolem hong, kuitek lem serta oh tongpeng dan kedua bawahannya yang lain, mengajak mereka bertemu nanti malam untuk bertukar informasi dan mengatur langkah bersama. Sementara, seharian itu toko obat kepunyaan siowok tu hanya ditungguinya siow saja. Siowok tu hanya sendiri mengurung diri di ruangan pemujaannya, tidak makan tidak minum, dan di pelupuk matanya tergambar apa saja dan siapa saja yang ditemui Pang Hui Beng hari itu. Sayang, apa yang mereka bicarakan tidak bisa ikut didengar oleh siowok tu, ia hanya bisa melihat orang-orang yang ditemui Pang Hui Beng itu berkomat kamit mulutnya. Ilmu sihir siowok tu memang hanya matu ketiga dan bukan kuping ketiga. Dalam semedinya siowok tu melihat wajah-wajah yang juga dilihat Pang Hui Beng, bahkan seandainya Pang Hui Beng sedang terpejam. Karena Pang Hui Beng berkeliling kota Lemkoan, tentu saja wajah yang dilihatnya jadi banyak sekali. Sikap Pang Hui Beng kepada siapapun juga nampak wajar, tidak patut dicurigai, sehingga siowok tu sulit menentukan yang mana di antara wajah-wajah itu yang agen kerajaan alias Semili Rangin. Tetapi siowok tu mencurigai seseorang pemuda berjubah biru yang keluar dari sebuah rumah besar yang dikenalinya sebagai rumah NIO in HWE. Si pemuda itu terlihat melalui metu ketiganya yang dititikkan kepada Pang Hui Beng nampak berbicara agak lama dan dengan mimit bersungguh-sungguh dengan Pang Hui Beng. Jelas pembicaraan mereka tidak sekedar perkara mipangsit antara penjual dan pembeli. Juga seorang tukang perahu di dermaga kota Lemkoan, dan seorang lelaki setengah baya bertubuh tegap. Siowok tu mengingat-ingat wajah-wajah itu. Sore harinya siowok tu beristirahat, tetapi tetap dalam keadaan berpuasa, tidak makan dan tidak minum, untuk menjaga hubungan dengan metu ketiganya. Menjelang malam, ia bersembah yang di altar dewa-dewanya kaum teratai putih, lalu kembali bersemedi untuk ikut melihat apa yang dilihat Pang Hui Beng. Kebetulan waktu itu Pang Hui Beng sedang beristirahat di rumah sewaannya setelah seharian. Berjualan mipangsit, ia terbaring di depan kayu di kamarnya berbantakan lengan-lengannya, sehingga yang dilihat oleh siowok tu di ruang semedinya ya hanyalah cecak-cecak yang berkejaran di langit-langit kamar Pang Hui Beng. Namun siowok tu menunggu dengan sabar, yakin bahwa suatu saat kelak metu ketiganya yang dititipkan ke Pang Hui Beng itu akan melihat sesuatu yang berarti. Ternyata Pang Hui Beng juga tidak ingin tidur-tiduran terus sampai pagi, ia sudah berjanji untuk bertemu dengan kawan-kawannya tengah malam nanti di tempat pertemuan yang dulu, kuburan Portugis yang sudah tidak dipakai lagi di luar kota. Ketika mendengar tanda waktu menjelang tengah malam di kejauhan, ia pun bangkit, cepat mengenakan pakaian ringkas berwarna gelap dan menyelinaplah ia di antara lorong-lorong kota Lemkoan, menuju ke kuburan tua itu. Tiba di tempat yang dituju, belum seorang pun dari kawannya yang muncul di situ. Ia duduk sendirian di kegelapan, di antara nisan-nisan yang bertulisan Latin yang sebagian besar sudah rusak, patung-patung malaikat gelaya Eropa dan salib-salib yang juga sudah banyak yang amruk atau miring. Kuburan itu sudah tidak terpakai sejak 50 tahun yang lalu, ketika orang-orang Portugis ramai-ramai meninggalkan kota Lemkoan, mengungsi ke Makau, karena orang-orang peklian HWM melalui gerakan bawah tanahnya menyebarkan rasa kebencian kepada orang-orang asing. Yang datang kemudian adalah Hohtong Pengsi Pimpinan Operasi Rahasia di Lemkoan itu, bersama dua orang bawahannya. Pang Hui Beng berdiri untuk memberi hormat, selamat malam, kakak Oh, lama menunggu aku? Tidak juga. Saudara Kuwilo juga belum datang. Namun kedua orang yang ditunggu itu pun segera muncul berturut-turut. Dengan demikian sekarang lengkaplah enam orang agen kerajaan yang ditugaskan Jenderal Wan Lui Kelemkoan itu. Ditugaskan untuk menemukan dan menghancurkan simpanan gudang senjata kaum teratai putih golongan selatan alias peklian HWE. Nah, katakan apa yang mau kau katakan, sehingga kau kumpulkan kami di sini, peringah Ohhtong Peng sebagai pimpinan. Pang Hui Beng menceritakan soal penculikan, dan juga soal dia dihadang malam-malam digang dan harus berhadapan dengan beberapa makhluk jadi-jadian dari kertas kuning. Koma untungnya setelah aku dipukuli pingsan, aku tidak diapa-apakan. Aku dibiarkan saja tergeletak digang itu sampai pagi, demikian Pang Hui Beng mengakhiri laporannya. Karena Pang Hui Beng belum tahu apa yang diperbuat orang-orang peklian HWE atas dirinya sewaktu ia tidak sadar, maka ia masih berani berkata untungnya pada penutupan laporannya. Namun Lolan Hang yang berpikiran cermat itu bertanya, Saudara Pang, kapan waktunya engkau pingsan dan kapan waktunya engkau syuman? Pertanyaan itu terdengar syarat dengan nada kesungguhan. Pang Hui Beng ini sifatnya agak mirip Witek Lem, mungkin karena usianya bisa dibilang sebaya. Yaitu sifat bernyali besar, agak memandang kelewatan teng segala urusan, dan keduanya agaknya punya pandangan yang sama terhadap Lolan Hang yang sekitar 8-9 tahun lebih tua dari usia mereka berdua. Yaitu semangat Lolan Hang terlalu. Bersungguh-sungguh memikirkan segala sesuatunya sehingga cepat tua kata mereka. Begitu pula kali ini Pang Hui Beng menanggapi kesungguhan Lolan Hang dengan ringan, Saudara lo, apa sangkut pautnya antara lamanya aku pingsan dengan ada sangkut pautnya? Berapa lama kau tidak sadarkan diri? Pang Hui Beng masih saja cengengesan, aku kira tidak perlu kita membesar-besarkan soal kehebatan orang-orang teratai putih, jangan-jangan kita bukan mati oleh pedang, tetapi oleh ketakutan. Saudara Pang, jawab saja pertanyaan saudara lo. Tiba-tiba Witek Lem berkata dengan nada tidak sabar. Jangan terlalu mengandalkan otak kita, yang tidak selalu bisa memecahkan persoalan menghadapi orang-orang peklian HWE. Nada suara Witek Lem mengagetkan Pang Hui Beng. Di antara anggota-anggota regu kecil itu, yang paling sering berkelakar adalah antara Witek Lem dan Pang Hui Beng karena sifatnya paling cocok. Kini mendengar Witek Lem berkata dengan nada amat bersungguh-sungguh yang jauh dari ramah, sungguh kuping Pang Hui Beng sendiri sulit mempercayainya. Memang sudah sejak sore tadi Pang Hui Beng merasa heran kepada rekannya ini. Tadi sore ketika ia menghubungi Witek Lem di rumah NIO in HWE, Pang Hui Beng sudah merasa heran melihat Witek Lem yang tidak bertemu dalam dua hari saja. Wajahnya nampak bertambah tua beberapa tahun, nampak lelah tetapi bukan lelah secara fisik melainkan secara batin. Dan malam ini, sejak bertemu dengan Pang Hui Beng, tidak sepatah kata kelakar pun keluar dari mulutnya, tidak seperti biasanya. Pang Hui Beng menarik napas, mengkesampingkan sikap bermain-mainnya dan menjawab pertanyaan Loh Leng Hang tadi, kira-kira menjelang waktu macan, istilah untuk menyebut waktu antara jam 3 sampai jam 5 dini hari, sampai pertengahan waktu kelinci, 5 sampai 7, baru aku syuman. Wajarkah Pang Hui Beng, seorang perwira terpilih dari para pilihan di barisannya jago-jago seribaginda, pingsan selama itu Loh Leng Hang mulai melontarkan masalahnya. Kini semuanya tahu apa yang dipikirkan Loh Leng Hang. Tetapi sesuai dengan watak Pang Hui Beng, ia masih mencoba memperingan masalahnya, rasanya. Dengan daya tahan tubuhku, seandainya aku pingsan pun tidak akan melebih setengah jam. Tetapi kenapa aku tidak sadar selama itu? Jawabannya mudah, mungkin karena aku lelah di siang harinya, maka selama itu aku sebenarnya pingsan bercampur tidur. Selama kau tidak sadar itu, bisa jadi pihak pilihan HWE tidak membiarkan dirimu. Mereka mungkin sudah mengerjakan sesuatu atas dirimu, kata Loh Leng Hang. Ah ah ah, sahup Pang Hui Beng dengan sikap meremahkan sambil mengibaskan telapak tangannya di depan wajahnya sendiri, seperti mengusir lalat yang mau hinggap ke hidungnya. Tidak perlu menduga-duga hal-hal yang buruk, tidak perlu membesar-besarkan. Berhadapan dengan orang-orang sesat macam kaum teratai putih, pikiran saudara Loh itu bukan sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan kembali Kui Teklem menukas dengan perkataannya yang tidak ramah. Saudara Kui, apa yang harus ku katakan? Seandainya benar orang peklian HWE mengerjakan sesuatu atas diriku, mana aku tahu, karena aku sedang tidak sadar? Dalam keadaan tidak sadarmu itu, apakah kau bermimpi sesuatu? Tanya Loh Leng Hang. Hampir-hampir Pang Hui Beng tertawa, Apa hubungannya urusan ini dengan mimpi? Tetapi sudah tentu ia tidak berani tertawa terang-terangan di depan rekan-rekannya yang sedang stres ini supaya tidak jadi onar. Ia jawab dengan lagak bersungguh-sungguh, Tidak, tidurku pula sekali. Mungkin seandainya aku bermimpi, aku tidak dapat mengingatnya lagi, sebab hampir tiap malam aku bermimpi namun aku tidak punya kebiasaan mengingat-ingat mimpiku. Apa tidak terasa sesuatu perubahan pada dirimu? Sesuatu yang tidak biasa, begitu? Pang Hui Beng ingat perasaan tidak enak di tengah-tengah jidatnya, di antara kedua matanya, namun ia tetap bertahan dalam sikapnya untuk tidak membesar-besarkan masalah, maka dia pun menjeleng. Sedari tadi Oh Tong Peng diam saja. Itu adalah kebiasaannya sebagai pimpinan, membiarkan para bawahannya saling mengeluarkan isi hati masing-masing sebebasnya, sehingga sebagai pimpinan ia bisa menduga keadaan mental anak buahnya. Malam ini, ia tidak menangkap kelakar antara anak buahnya seperti biasanya, melainkan justru ketegangan. Khususnya pada diri Lo Lem Hang dan Kui Tek Lem, kelihatannya urat syaraf kedua orang itu sudah sedemikian tegangnya, sehingga cukup dengan sedikit tarikan saja urat syaraf kedua orang itu bisa putus. Ini mengherankan Oh Tong Peng. Semua anak buahnya adalah orang-orang bernyali besar, bahkan seandainya ada ujung pedang ditempelkan di kulit leher mereka, mungkin mereka masih bisa bercanda. Namun kini mereka berdua kelihatan begitu tegang, begitu mudah marah dan tidak sabaran, bahkan antara Pang Hwi Beng dan Kui Tek Lem yang biasanya begitu akrab. Kebetulan Lo Lem Hang dan Kui Tek Iamlah yang diselundupkan masuk menjadi anggota peklian HWE, bahkan sudah melalui upacara penerimaan anggota di kota Bunga Persik dan mengambil sumpah di depan altar Bunga Merah yang mereka jalani. Sekarang Oh Tong Peng menduga, mungkin kedua bawahannya itu sudah menemukan petunjuk tentang gudang senjata peklian HWE itu. Mungkinkah pula muncul masalah lain yang membuat otak mereka kelebihan muatan sehingga jadi tegang? Karena itu Oh Tong Peng memutuskan untuk mengkesampingkan Pang Hwi Beng dulu, dan lebih dulu mendengarkan Lo Lem Hang atau Kui Tek Lem. Supaya mereka berdua lega lebih dulu. Dengan suaranya yang berat dan perlahan, Oh Tong Peng mulai memasuki pembicaraan, Saudara Lo dan Saudara Kui, aku merasakan ada beban berat di pikiranku. Bisa kalian katakan? Kedua anak buahnya itu malahan bertukar pandangan dengan gelisah. Oh Tong Peng kemudian secara bijaksana mencairkan suasana resmi antara atasan bawahan, kita ini meskipun dalam ikatan tugas, tetapi, sehari-harinya sudah seperti keluarga sendiri. Beban satu orang dipikul bersama. Saudara Lo dan Saudara Kui, apa yang membuat kalian sulit berbicara? Pang Hwi Beng yang lebih tidak sabaran, malahan sudah langsung ke masalahnya, apakah kalian sudah menemukan petunjuk tentang senjata-senjata api simpanan peklian HWE itu? Bersamaan Lo Lem Hang dan Kui Tek Lem menarik napas berat sambil teleng-geleng kepala. Lo! Tanda petik. Kakak Oh, bahkan aku sering kehilangan kepribadianku sendiri. Keluh Kui Tek Lem. Pendengar-pendengarnya tercengang, Oh Tong Peng beringsut pada tempat duduknya. Maksudmu bagaimana? Kui Tek Lem mulai berkisah, Ketika aku mengikuti upacara kelompok bangsat-bangsat itu di tempat yang mereka namai Kota Pohon Persik, aku lakukan apa saja yang termasuk bagian upacara itu, termasuk mengucapkan sumpah dan memberi hormat kepada dewa-dewa keparat kaum terat, ter-ter. Tiba-tiba saja rahang Kui Tek Lem menjadi kaku dan tubuhnya menjadi kejang-kejang, tak bisa meneruskan bicaranya. Teman-temannya terkejut, menyangka Kui Tek Lem terkena serangan gelap senjata beracun, mereka berloncatan mengitari Kui Tek Lem dalam posisi melindungi, menghadap ke berbagai arah dalam sikap siaga, sementara Oh Tong Peng merangkul Kui Tek Lem dan mencoba memeriksa tubuhnya. Namun malam terlalu gelap di kuburan lama itu, dan orang-orang itu sengaja bertemu dalam kegelapan untuk menjaga jangan sampai terlihat dari kejauhan. Namun demi keselamatan Kui Tek Lem, Oh Tong Peng menaruh tubuh Kui Tek Lem lebih dulu, lalu mengeluarkan batu apinya, dan dengan menggunakan rumput-rumputan kering di tanah yang ditumpuk, ia menyalakan api, lalu menaruh ranting-ranting kecil ke atas api sehingga apinya makin besar. Ia tidak peduli seandainya musuh ada di sekitar tempat itu dan melihat cahaya apinya, keselamatan Kui Tek Lem harus diutamakan. Setelah cukup terang, ia mulai memeriksa tubuh Kui Tek Lem, membuka bajunya dan membolak-balik tubuhnya, tetapi tidak sedikit pun ditemukan tanda-tanda serangan beracun, bahkan yang paling lembut, semacam BWL Aciam, jarum bunga sakura, atau bahkan yang lebih lembut lagi seperti gumociam, jarum bulu kebau, toh Kui Tek Lem tetap saja kejang-kejang dan menggap-megap, bahkan mukanya mulai membiru perlahan-lahan, seperti ada tangan tak terlihat yang menjekitnya. Oh Tong Peng jadi panik, jidatnya sampai berkeringat meskipun malam itu udaranya dingin. Ia mengurut-turut dan memijat-mijat sebisa-bisanya, tetapi keadaan Kui Tek Lem tidak membaik. Sementara keempat anak buah Oh Tong Peng yang mengawasi keempat penjuru, juga tidak melihat jejak siapapun, maka mereka mulai berbalik untuk mengurusi Kui Tek Lem rekan mereka. Mereka tidak tahu bahwa ketua cabang peklian HW Edi Lem Koan, Xiao Ho Tu, mendapat keuntungan besar begitu wajah-wajah mereka menghadap ke arah api. Di ruang semedinya, Xiao Ho Tu bisa ikut melihat apapun yang dilihat Pang Hui Beng yang ia titipi metu ketiga, dengan demikian Xiao Ho Tu dapat melihat juga pertemuan agen-agen kerajaan di kuburan lama Portugis itu. Tetapi karena gelapnya, Xiao Ho Tu juga cuma bisa melihat sosok-sosok bayangan hitam dengan garis-garisnya yang kabur dan hampir membaur dengan gelapnya malam. Setelah Oh Tong Peng menyalakan api, kelihatanlah semua wajah orang-orang yang berkumpul itu. Tak tertahan Xiao Ho Tu pun terkekeh-kekeh sendirian di ruang semedinya, Hihihi, anjing-anjing mancu ini mau coba-coba main gila dengan peklian HWE, sebentar lagi mereka akan mengalami hal-hal ajaib yang tidak ketahuan ujung pangkalnya sampai otak mereka pecah. Sementara itu, sekian lama Oh Tong Peng mengurut dan memijat tanpa hasil, sampai tiba-tiba dari mulut kuitek lem keluar suara yang asing, Bangsat, kau selalu saja ikut campur. Habis itu, napas kuitek lem yang tersengal-sengal itu normal kembali secara berangsur-angsur. Wajahnya yang biru menjadi kemerah-merahan lagi, dan tidak kejang-kejang lagi. Semua yang mengerumuninya lega, sekaligus juga merinding mendengar suara asing yang keluar dari mulut kuitek lem tadi. Siapa yang dituduh sebagai bangsat yang selalu saja ikut campur oleh suara asing tadi? Apakah Oh Tong Peng yang memijat-mijat dan mengurut-urut? Dugaan macam itu rasanya terlalu tidak meyakinkan. Sementara kuitek lem telah duduk tanpa dibantu siapa-siapa, nampak sehat kembali. Ia mengatur napasnya, di matanya nampak sejenak ada kebimbangan, namun kemudian nyala tekat berpijar di matu itu. Aku tetap harus menceritakan keadaanku kepada kalian, tidak peduli hantu dari topeng kayu itu mengancamku terus. Hantu dari topeng kayu Pang Hui Beng tercengang. Kuitek lem cuma mengangguk, namun Lo Lam Hang menjelaskannya lebih terang, ketika kami berdua diterima sebagai anggota peklian HWE, kami masing-masing diberi sebuah topeng dari kayu dengan wajah seram. Kami terima saja, kami anggap topeng. Itu tidak ada apa-apanya, sekedar dipakai kalau kami sedang diikutkan beroperasi seperti beberapa malam yang lalu. Memang ada anggota-anggota peklian HWE yang menganggap topeng itu bisa menambah kekuatan, keberanian dan perlindungan dari dewa-dewa yang mereka percayai. Kami semula menganggap remeh kepercayaan mereka. Ternyata. Ternyata kenapa? Teruskan. Lo Lam Hang menarik napas dulu, baru melanjutkan, ternyata justru melalui topeng yang sudah diisi kekuatan GAP itulah pentolan-pentolan peklian HWE itu mengendalikan anggota-anggotanya. Begitu topeng itu di dekat kami, segera kami merasa ada pribadi lain, kehendak lain, pikiran lain, perasaan lain yang mencoba mendesak, membantah, bahkan menguasai pribadi kami yang sejati. Tandanya, entah yang kualami ini sama atau tidak dengan yang dialami saudara ku, tetapi penolakanku atas penguasaan oleh pribadi asing itu membuat aku tersiksa oleh mimpi-mimpi buruk yang sama dan berulang-ulang setiap malam, bahkan kadang-kadang saluran napas seperti tercekik beberapa menit. Persis. Yang dialami saudara ku tadi. Itulah yang membuat aku sangat sedikit tidur dalam beberapa malam ini. Yang kualami sama, kuitek lem melengkapi penjelasan itu. Dalam mimpi, entah berapa kali aku didatangi makhluk yang wajahnya persis wajah topeng yang kumiliki itu. Sekarang Pang Hui Beng dan lain-lainnya bisa sedikit merabat penyebabnya, kenapa dalam beberapa hari saja kuitek lem dan lol lem hang kelihatan cepat tua. Seperti sifatnya yang angin-anginan, Pang Hui Beng mengusulkan, Kalau begitu, kenapa susah-susah? Buang atau musnahkan saja topeng yang sudah dimanterai orang peklian HWE itu. Atasan-atasan kami di peklian HWE pasti akan segera mengetahuinya dan menanyakannya. Kalau begitu, buat topeng kayu lainnya yang mirip. Bahkan persis. Aku sudah mencoba beberapa kali untuk melakukan seperti yang kau katakan itu, Saudara Pang. Tetapi gagal. Bagaimana gagalnya? Ada-ada saja. Misalnya, waktu hendak membakar topeng itu, tiba-tiba ada orang datang. Di lain kali, baru aku pegang topeng itu, leherku seperti tercekik, seperti tadi itu. Dan macam-macam lagi. Kalau begitu, memang topeng itu ada setannya. Oh tongpeng memijik-mijik pelipisnya, memikirkan penderitaan kedua anak buahnya-buahnya yang disuruhnya menyelunduk masuk ke dalam peklian HWE itu. Hasil belum diperoleh, masalah besar sudah muncul lebih dulu. Apa yang dialami kuitek lem maupun lolan hang itu bisa mendorong kedua perwira istana pilihan ini menderita tekanan batin yang makin berat, dan tidak mustahil keduanya bisa jadi gila. Selakanya, oh tongpeng tidak tahu bagaimana memecahkan masalahnya. Ini bukan perkara adu jotos atau adu keterampilan memainkan pedang atau adu taktik UAN adu ketajaman otak. Ini sudah menyangkut perkara-perkara gaib yang asing buat oh tongpeng, tidak peduli sudah dibekali beberapa petunjuk oleh jenderalwan. Dalam keadaan seperti itu, tak terasa oleh oh tongpeng berdesah, seandainya pemuda yang bernama Li Uyok, yang diceritakan jenderalwan itu ada di sini, sini. Sementara di pihak kuitek lem dan lolan hang merasa sedikit lega, setelah dapat menceritakan sedikit pengalaman mereka. Tidak peduli betapa aneh pengalaman mereka, dan entah yang mendengarnya percaya atau tidak. Bagaimana kalau kita minta pertolongan orang pintar untuk menyembuhkan saudara kuih saudara lopang hui beng mengusulkan jalan keluar seperti umumnya orang-orang di kampung kalau menjumpai penyakit yang aneh-aneh? Kata pepatah, kalau seorang sedang tenggelam di sungai yang deras, sehelai jerami pun akan dipegangi erat-erat, diharapkan pertolongannya. Begitu juga usul pang hui beng itu ibarat sehelai jerami bagi kelompok orang yang sedang kebingungan itu. Siapa orangnya berbarengan kuitek lem dan lolan hang menoleh ke arah pang hui beng. Mereka berdua sudah jemuh tiap malam kurang tidur karena disiksa mimpi buruk dan sesak napas yang tidak ketahuan asal usulnya. Pang hui beng menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Wah, kalau soal siapa orangnya? Aku memang belum tahu. Aku harus mencarinya dulu. Aku kenal seorang di Lemkoan ini kata Oh Tongpeng tiba-tiba. Siapa? Seorang pemilik toko obat yang toko obatnya berseberangan jalan dengan rumah yang ku sewa selama ini di Lemkoan. Perkenalanku dengan pemilik toko obat ini baru beberapa hari, baru sejak aku di Lemkoan dan menyamar sebagai saudagar hasil bumi. Aku tahu dari kata orang-orang, katanya si pemilik toko obat itu juga pintar mengobati macam-macam penyakit. Dari penyakit biasa sampai penyakit yang aneh-aneh. Oh, aku tahu orangnya sambung pang hui beng bersemangat. Aku juga pernah berjualan mie pangsit dengan pikulanku di depan toko obatnya. Orang-orang Lemkoan memanggilnya Tabib Siaw. Tetapi, tanda petik. Tetapi kenapa? Orang itu pintar menyembuhkan orang, tetapi anak perempuannya sendiri makin parah gilanya dan tidak sembuh-sembuh juga. Kau tahu itu? Dengar-dengar dari orang, kakak Oh. Katanya anak perempuan si pemilik toko obat itu sudah saatnya kawin tetapi tidak kawin-kawin juga, lalu menderita tekanan jiwa, makin lama makin parah. Sehingga sekarang sering menari-nari di jalanan tanpa pakaian. Salah satu agen kerajaan yang selalu bersama-sama dengan Oh Tong Peng, yang bernama Chung Tong Iyong, tiba-tiba tertawa dan berkata, Wah, beberapa hari ini aku menyewa rumah di depan toko obat itu, kenapa belum bekalipun mataku beruntung menyaksikan adegan itu? Pang Hui Beng ikut tertawa, bahkan Kui Tek Lem dan Lo Lem Hang yang sedang tertekan pun ikut menyeringai. Sahut Pang Hui Beng, aku sendiri juga agak rajin mangkal dengan pikulan mi pangsitku di depan toko obat itu, setelah mendengar desas-desus itu, tetapi juga belum beruntung melihatnya biar satu kali. Belakangan ku ketahui dari orang-orang, bahwa anak perempuan itu sekarang dikurung di sebuah ruangan tertutup bawah tanah. Tidak boleh keluar, karena sekali keluar akan bikin malu orang tuanya. Wah, jadi Tabib Siow yang kesohor bisa menyembuhkan orang, ternyata tidak mampu menyembuhkan anaknya sendiri tanya Oh Tong Peng. Kabarnya begitu, kakak Oh. Tetapi aku tetap harus menghubunginya, siapa tahu dia bisa menyembuhkan saudara Kui dan saudara Lo, jawab Oh Tong Peng. Atau sedikitnya bisa mengatakan kepadaku, menunjukkan Tabib lain mana yang bisa dimintai tolong. Kui Tek Lem berkata dengan nada berat, aku minta maaf, kakak Oh, tugasku belum kelihatan hasilnya sedikitpun, masalah sudah muncul karena kelemahanku. Aku juga, Lo Lam Hang pun ikut minta maaf. Namun Oh Tong Peng ikut menggoyangkan tangannya sambil berkata, jangan menuduh dan menyalahkan diri sendiri, itu akan tambah meruntuhkan jiwa kalian sama sekali. Yang terjadi bukan karena kelemahan kalian, melainkan karena musuh yang kita hadapi kali ini kelewatan eh. Bahkan aku kagum kalian masih bisa bertahan, masih bisa berpikir dan bertingkah laku waras. Antara kami dan alam kegilaan rasanya tinggal selangkah lagi, kata Lo Lam Hang. Kuatkan jiwa kalian. Mereka kemudian berpisah setelah memadamkan api yang dibuat Oh Tong Peng tadi. Sementara Pang Hui Beng sambil melangkah pulang, menggaruk-garuk tengah-tengah jidatnya yang merasa masih saja gatal-gatal tanpa tahu sebabnya. Namun ia tidak berpikir terlalu jauh tentang gatal-gatal itu, malah yang dipikirkannya adalah kedua temannya, Kuitek Lem dan Lo Lam Hang yang mulai kena dampaknya berurusan dengan peklian HWE. Di ruang semedinya, si Ohok Tu tertawa dingin. Biarpun ia hanya melihat namun tidak mendengar melalui metu ketiga yang dititipkan kepada Pang Hui Beng itu namun ia merasa pihaknya untung besar. Malam itu berhasil melihat wajah enam orang agen kerajaan yang menyamar dan beroperasi di Lemkoan itu. Salah seorang dikenalnya sebagai pemuda yang menumpang di rumah Hen Yeo Ing Hwe, seorang lagi dikenalnya sebagai orang yang menyewa rumah tepat berseberangan dengan toko obatnya.